Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Depok mengadakan gelar wicara atau talk show pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024 di Gedung Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, UI, Sabtu, 6 Juli 2024. Kehadiran KPU Depok di UI untuk mengajak mahasiswa turut mensukseskan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta wali kota dan wakil wali kota Depok. Program bertajuk KPU Goestu Campus ini juga membuka ruang diskusi antara mahasiswa sebagai pemilih muda dengan pelaksana Pilkada yakni pihak KPU. Komisioner KPU Depok, Fikri Tamau menjelaskan. Salah satu upaya dari KPU Kota Depok untuk meningkatkan partisipasi di Kota Depok. Kita tahu pertama memang target kita di Kota Depok ini di Dukung. Tidak paling tidak menyamai dengan angka Pilk. Pilk kemarin rata-rata memang kalau pengalaman dari Pilkada kemarin kan hanya di angka 62 persen partisipasinya. Sementara kalau di Pilk, kita berkaca dari Pilk itu di angka 83 persen. Jadi memang ada selisih 21 persen. Nah, salah satu upaya kita memang KPU Goestu Campus karena Depok dikenal sebagai kota dengan ada kampus-kampus. Ternama misalnya ada UI, kemudian ada Gunadharma, juga ada sekolah tinggi, ada Alkan Mia, Alhamidia, beberapa sekolah tinggi di Kota Depok. Jadi, reach untuk menjangkau pemilih muda, itu kita mengadakan kegiatan KPU Goestu Campus. Kalau untuk pemilih muda sendiri, Depok seperti apa? Pemilih muda, kalau misalnya kita menghitung gabungan dari pemilih milenial dan kensian, itu di angka 55 persen. 55 persen kurang lebih. Memang datanya masih kita dalam bentuk coklat ini, tapi kalau misalnya berkaca dari Pilk kemarin, memang angkanya di angka 50-an persen. Kalau partisipasinya, Pak, di Pilk ada tahun kemarin seperti apa? Nah, itu yang belum kita ketahui. Kalau misalnya partisipasi pemilih muda kan, absen ketika mereka masuk ke TPS itu kan, apa namanya, kalau dari kami ya, dari KPU ya. Kami tidak bisa mendata, misalnya pemilih tersebut, pilih dia umurnya berapa. Jadi, secara data memang kami gak punya, tapi kalau misalnya ngacu ke teman-teman hasil survei gitu ya, hasil survei memang di kasus Pilk ada memang agak menurun lah, 30-an persen itu. Tapi kalau data kami dari KPU, kami gak punya sebenarnya data untuk itu, jujur aja kami gak punya. Karena kami sulit sekali mendata ketika dia nyoblos di TPS, melihat umurnya itu keselitian, hanya ditulis nama dan alamat. Selain sosialisasi KPU Goestu Kampus, ada lagi gak, Pak, untuk menarik minat kaum muda milih di 27 tahun? Oh iya, baik. Kami punya berbagai agenda, misalnya selain KPU Goestu Kampus, juga KPU Goestu School. Jadi, kelas 3 SMA dan sebagainya yang memang sudah diumur untuk memilih kami menjangkau yang selain itu, kami juga punya kegiatan seperti jalan sehat, kemudian bahkan kalau membahas tech-up komedi juga kami adakan buat kemudian, karena kan audiensinya jelas ya, kelompok muda gitu di Kota Depok. Dan kami berharap memang kegiatan-kegiatan lain itu bisa, apa namanya, bisa lancar. Tapi sekali lagi kami juga meminta masukan dari masyarakat Kota Depok, apabila punya ide, punya saran, punya masukan, demi untuk, apa namanya, kita turut mensukseskan Pilkada di Kota Depok 27 November, tidak lupa juga Pilgub dan Wakil Gubernur sama juga 27 November nanti. Itu kami sangat terbuka, kami sangat terbuka, kantor KPU Kota Depok siap bekerjasama untuk mensukseskan Pilkada pada 27 November 2021. Oke, terima kasih Pak Fikir. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!